Intro 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 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillazi an'ama alayna ni'matal iman Wahedana ala dhini islam Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa nashadu anna sayyidana muhammadan abuduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina muhammadu wa ala ala sayyidina muhammadu amma ba'dah Pemirsa indirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya adalah Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atasmu untuk berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu Agar kamu bertakwa Mari kita terisi pada ayat yang saya baca tadi Bahwasannya Allah tidak hanya Mewajibkan kuasa atas umat nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Namun juga diwajibkan atas umat terdahulu Sebagaimana diwajibkan terhadap umat Yahudi Umat Nasrani Dan dalam berbagai literatur disebutkan bahwasannya Nabi Adam Nabi pertama di muka bumi ini Sekaligus manusia pertama di muka bumi ini pun Juga melaksanakan puasa Yang tentunya puasanya mempunyai cara yang berbeda Nabi Adam dikenal Melakukan Pernah melakukan puasa Di tanggal 13, 14, dan 15 Yang kemudian kita kenal dengan puasa Ayah Mubi Dan Nabi Adam juga Melakukan puasa Untuk memperingati Pertumuan beliau dengan Ibunda Hawa Yang kemudian kita kenal dengan puasa sunnah pada Tanggal 10 Muharram Dan begitu pun Puasa juga diwajibkan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah memperkahi umat Nabi Muhammad dengan satu bulan muria Yaitu bulan suci Ramadan Bulan yang penuh keberkahan Bulan yang penuh kemenangan Dari Kenistayaan ini Timbul pertanyaan dalam Benak diri kita Bahwasannya Kuasa Begitu Lekat dengan umat manusia Tidak hanya umat Nabi Muhammad Tapi sejak Nabi Adam Sampai masa kini Kuasa begitu Lekat dengan manusia Timbul pertanyaan Mengapa Kuasa Ibadah kuasa begitu Lekat dengan umat manusia Pemirsa yang dirahmati oleh Allah s.w.t Setidaknya terdapat dua dimensi Dalam ibadah kuasa Yang pertama adalah dimensi vertikal Dimensi ini Sifatnya teosentris Atau ketuhanan Yang mana Kita diperintahkan oleh Allah s.w.t Untuk menafikan diri kita Dari segala Hasrat dunia Baik itu Meninggalkan Nikmatnya makan Nikmatnya minum Serta nikmatnya Nikmat-immat benawi lainnya Kita Baik orang yang kaya Maupun miskin Diperintahkan Untuk menahan lapar Dan haus Dari terbitnya fajar Hingga Terbenamnya matahari Lalu Dimensi yang kedua Adalah dimensi horizontal Dalam dimensi ini Terdapat satu prinsip penting Yaitu Prinsip egalitarisme Atau prinsip Kesetaraan Pemirsa yang dirahmati oleh Allah s.w.t Bentuk Hasil dari Prinsip kesetaraan ini Adalah Tumbuhnya Empati sosial Tumbuhnya Simpati sosial Untuk Memperjuangkan Kesetaraan sosial Yang mana Bentuk konkretnya ini Adalah usaha Umat islam Untuk memperjuangkan Hak-hak Manusia Agar Dapat Hidup Lebih Baik Hadirin yang dirahmati Allah s.w.t Itulah mengapa Pada bulan Suci Ramadhan ini Allah s.w.t Memerintahkan kita Untuk memperbanyak infak Dan sodakon Dan akhirnya Nanti di akhir Guasa Ramadhan Kita akan diperintahkan Untuk Melakukan Dan mengeluarkan Zakat Terhadap Mereka-mereka Yang membutuhkan Hadirin yang dirahmati oleh Allah s.w.t Dari Ibn Abbas S.w.t Beliau berkata Bahwa Rasulullah s.w.t Merupakan Manusia yang paling Dermawan Dan beliau Lebih Dermawan lagi Saat Bulan Ramadhan Ketika Malaikat Jibril Menemuinya Malaikat Jibril Menemuinya Di malam Dan mengajarkan Kepadanya Al-Quran Dan Rasulullah s.w.t Kedermawanya Lebih Melebihi Angin Yang berhembus Hadis Diwayat Khuri Pemirsa Yang dirahmati Allah s.w.t Tidakkah Kita tergertak Untuk Menjadi sosok Sebagaimana Dicontohkan oleh Rasulullah s.w.t Menjadi sosok Yang dermawan Menjadi sosok Yang mampu Berkempati Kepada Sesamanya Yang mana Ketika ini Tumbuh Dalam diri kita Akan tumbuh Suatu sikap Ka'alun Atau sikap Untuk tolong Menolong Terhadap Sama Sehingga Hal ini Akan berefek Pada Kebutuhan Umat Islam Nantinya Sehingga Umat Islam Menjadi Umat Yang Umatan Wahidatan Menjadi Umat Yang satu Yang tidak Menangkulas Antara mereka Yang miskin Yang membedakan Mereka Hanyalah Ketakwaan Mereka Inna Akuramakum Aindallahi Atfakum Sesungguhnya Yang paling mulia Di antara kalian Adalah Mereka Orang-orang Yang bertakwa Demikian Pemerintah Semoga Di bulan Yang suci ini Kita Bisa Mengamalkan Dua Dimensi Penting Yaitu Dimensi Vertikal Untuk Meningkatkan Keimanan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Untuk Menguatkan Hablum Min Allah Kita Dan yang kedua Bisa meningkatkan Dimensi Horizontal Kita Untuk Melumbuhkan Lagi Empati Sosial Kita Solidaritas Sosial Kita Dengan Cara apa? Dengan Cara Bersedekah Berinfak Dan Berzakat Pada Mereka Yang berhak Mendapatkannya Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Tidak Hanya Kesalahan Secara Indik Hidup Tapi Kesalahan Secara Sosial Wallah Wallahun Muafiq Mila Akhwam Bittari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muafiq 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 Muafiq